Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh kembali lagi di Afif channel kali ini saya ada kedatangan aser ms2346 masih enggak nge-zoom-zoom pokoknya itu aser s3 yang kasusnya katanya itu ngeblank putih bro ngeblank putih ya kita Nyalain lihat ngeblanknya kayak apa nah seperti ini ternyata ngeblanknya Bro enggak ada tampilan ya kan ya tetap dibongkar lah nanti dilihat kasusnya apa mesin ataukah yang lain dan kita bongkar aja ini setelah saya bongkar Bro saya cek cek koneksi sektornya saya lihat-lihat mau niat hati mau si riset cimos dan copot RAM ternyata ramnya itu on-board ya enggak bisa dicopot jadi ya saya akan coba lihat-lihat tak lagi entar nah setelah tadi mutak utik sana sini sana sini ternyata fleksibelnya Bro fleksibel LVDS dari mainboard ke layar itu sobek nah ini sobeknya kan kelihatan sobek eh bukan mesin atau ram yang rusak ternyata fleksibelnya eh tapi kalau mesin ya enggak tahu juga lah tapi ini penyebab ya pastinya ya ini kabelnya fleksibelnya sobek jadi harus ganti ganti atau tidak ya oke nanti saya jumper kalau bisa kalau nggak bisa ya memang harus ganti oke nanti saya copot aja ini fleksibelnya dari frame dan body eh ini mesin dan ini Bro setelah saya bongkar kondisinya kotornya minta ampun ah laptop ini taruh di mana ini dan ini kabel LVDS nya yang tadi mengarah ke layar dan ini positif sobek total dan harus ganti karena waktu pemasangan tadi enggak sengaja ketarik atau memang udah udah parah ya jadi nggak nggak bisa saya jumper jadi harus beli beli online tentunya karena di tempat saya di kota saya nggak ada yang jual nanti akan saya bersihkan dan nunggu apakah memang dari kabelnya atau mesin karena harus nunggu kabelnya datang dulu baru tahu ada kasus selain itu enggak gitu loh ini kotornya minta ampun saya kasihin dulu ini biar nanti udah enak dan siap pasang dan ini paketan sudah sampai Bro setelah menunggu sekian lama kita bongkar terus kita cobain di sini oke ini yang lama dan ini yang baru oke langsung saja kita cobain dan kita testing semoga tidak pada LCD nya ya Bro karena udah terlanjut dibeliin fleksibel teknisi nekatnya nggak berani tekor hi 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 gitu oke kalau ada yang susah untuk membongkar frame LCD ini kalau saya sih simpel disini pakai di tarik gini tapi dengan cara hati-hati gini ini ada juga yang pakai trik dengan di congkel sebelah sini pakai alat seperti ini atau bekas kartu perdana juga bisa ini terus dicapot seperti ini juga bisa ini lebih aman kalau yang seperti ini kalau nggak hati-hati triknya ini bisa pin konektornya bisa soket-soket ini bisa patah untuk pengungsi pengungsi Oke ini saya tanpa baterai bro coba ini tak pasang selam langsung jumper sini langsung pasang sini karena mau dicoba dulu apakah nyala Pak belum charger sudah terkonek kita nyalain ya nyala bro ini ternyata kasusnya fleksibelnya nggak jadi LCD oke jadi seperti itu kasus ngeblank ternyata bukan dari mesin bukan dari LCD ternyata dari fleksibel ini karena fleksibelnya nggak kabel kayak biasanya ya Bro LVDS nya jadi rentan untuk sobek kalau ditekak-tekuk itu LCD nya seperti ini jadi saya pikir eh kasus ngeblank pada Acer ini eh pada Acer MS2346 ini kasusnya ini berada pada fleksibelnya bukan mesin atau bahkan ini ini akan saya raket ini saya mau akan raket karena ini udah ketahuan rusaknya di apanya jadi nggak perlu saya rekod juga lah untuk perakitannya Bro saya teknisi nekat sekian dari Afif Channel Terima kasih telah menonton semoga bermanfaat dan menambah ilmu juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.